KPU Jakarta Barat gelar sosialisasi dan simulasi tata cara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pantiwerda, Budi Mulia, Dua Cengkareng Barat. Diikuti 67 orang penyandang disabilitas dan lansia, informasi mulai siapa saja paslon pemimpin DKI Jakarta sampai ukuran kertas surat suara disampaikan. KPU Jakarta Barat sendiri mencatat ada 3.000 kaum disabilitas yang telah terdaktar dan memiliki hak miliknya pada pilkada tahun 2017. Kemudian Kepala Daerah Serentak akan digelar tanggal 15 Februari mendatang.